Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Marwia Diseputar berita MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah Yang dikemas dalam berita MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah News Berikut liputan selengkapnya Sebanyak 4 orang peserta didik dari Madrasah Ipidiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah Mengikuti Kompetisi Sains Madrasah KSTM 2023 Tingkat Kebupaten Senin 10 Juli 2023 yang bertempat di MPSN 2 Hulu Sungai Tengah 4 peserta didik tersebut terbagi ke dalam 2 mata pelajaran yakni Matematika Terintegrasi dan IPA Terintegrasi Masing-masing MAPEL diikuti oleh 2 orang peserta didik yang sudah lolos seleksi KSTM Tingkat Madrasah Beberapa waktu lalu Pelaksanaan KSTM dibagi ke dalam 3 sesi Sesi pertama untuk MAPEL Matematika Terintegrasi yang dilaksanakan pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 10.00 MAPEL ini diwakili oleh Ananda Ahmad Ihwan Aufa dan Muhammad Khalid Faras Ibrahim Sesi selanjutnya untuk MAPEL IPA Terintegrasi dilaksanakan pada pukul 12.30 sampai dengan pukul 14.00 Pada MAPEL ini diwakili oleh Ananda Nur Afifah Usma dan Zahra Humaira Putri Kepala Min 2 Hulu Sungai Tengah saat dikonfirmasi mengatakan Persiapan sudah dilakukan oleh para pembimbing sebelum pelaksanaan KSTM ini Pihak Madrasah mendukung dan juga memfasilitasi dengan harapan Perwakilan dari Min 2 Hulu Sungai Tengah dapat meraih juara dan lolos ke tahap berikutnya Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dalam KSM yang diikuti oleh siswa-siswi Min 2 Hulu Sungai Tengah Pada pelaksanaan KSM kali ini sama dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya Yaitu dilaksanakan secara daring atau online Untuk selanjutnya peserta didik yang telah mengikuti tinggal menunggu pengumuman Untuk lolos ke babak selanjutnya yakni ke tingkat provinsi Dari Barabai Timku Mas Min 2 HST melaporkan Sampai jumpa di M.I. Negeri 2 Hulu Sungai Tengah News Saya Marwiyah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!